Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama musbika channel Kali ini saya ingin tutorial Gimana caranya melihat pesan dari WA Yang sudah terhapus Bisa dilihat kembali Oke teman-teman Ikuti videonya yuk Sampai selesai Pertama-tama kita download dulu Aplikasi yang namanya Recent Notifikasi Yaitu di Playstore Kita cari Kita ketik dulu Recent Notifikasi WA Oke kita install dulu Oke sambil nunggu Oke ini sekarang sudah terdownload Dan sekarang kita buka aplikasinya Ikuti petunjuknya yang di Aplikasi Terus kita get starter Terus continue Terus kita centang yang recent ini Recent Notifikasi Nah ini ada keterangan Kita izinkan Setelah itu kita kembali Oke ini sudah selesai Test Nah ini masih kosong ini ruangannya Oke kita kembali Kita keluar Kita Kita cek Di sini sudah terinstall Yang ini Warnanya biru Oke setelah aplikasinya tadi terinstall Kita coba cek di WA Nah ini masih kosong Belum ada pesan Belum ada pesan Kita coba Kita Pesan dari HP lain Kita tulis Test Oke disini masuk Ada tulisannya Disini test Jadi Kita coba lagi Test Tapi disini Dihapus Ini semua Nah ini pesannya sudah terhapus Pesannya sudah terhapus Jadi kita bisa lihat Di Aplikasi lain Jadi Kita penasaran gimana itu Pesannya dilihat Disini Di Resend ini Oke Ternyata Isinya ini Nah ini yang tadi Kita Lihat tidak bisa Berarti Dia terekam disini Terekam di Aplikasi tadi Nah ini Jadi semua Pesan dari WA Yang terhapus Dari teman-teman Terekam semua disini Ini Ini Bisa Kita lihat Beberapa menit saja Oke deh Kita kembali Keluar Nah sekarang Kita sudah bisa Merekam Pesan Yang terhapus Dari Teman-teman Oke deh Video ini Kali ini Cukup saja Semoga Bermanfaat Buat teman-teman Jangan lupa Like dan subscribe Videonya Supaya bisa mengikuti Video selanjutnya Oke Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax